Majelis Hakim menjatuhkan fonis 6 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah kepada CEO E.D.Narkoin atau EDC Cash, Aplur Rahman Yusuf dan 5 tahun penjara kepada istrinya Suryani dalam sidang di pengadilan negeri kota Bekasi pada Jumat 14 Januari 2022. Selain Aplur Rahman Yusuf dan istrinya, Majelis Hakim juga menjatuhkan fonis kepada 4 terdakwa lain dengan masa tahanan yang beragam. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti dan sah telah melakukan menipuan kepada kurang lebih 57 ribu anggotanya hingga menyebabkan kerugian mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Atas putusan ini, Abdul Rahman Yusuf menyatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Kejanggalan aktivitas platform EDC Cash terungkap saat sejumlah warga di Bekasi kesulitan mencairkan aset kripto mereka. Warga yang marah kemudian mendatangi rumah CEO EDC Cash, Abdul Rahman Yusuf. Pihak yang merasa dirugikan ini kemudian melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan EDC Cash ke Bares Krim Polri pada Maret 2021. Satgas Waspada Investasi menyatakan EDC Cash masuk dalam daftar investasi ilegal sejak Oktober 2020. EDC Cash diduga melakukan kegiatan jual-beli kripto tanpa izin. Maraknya kasus investasi bodong berkedok aset kripto membuat warga perlu waspada dan jeli melihat investasi yang aman. Apabila masyarakat kita sudah menjadi korban penipuan investasi, kami minta agar segera menyampaikan informasi kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi.org.id agar kami bisa segera memblokir situs web aplikasinya dan mengumumkan ke masyarakat sehingga tidak banyak korban bertambah. Dan kami juga menyampaikan masyarakat agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum.